Halo netizen, sekarang kita ada BMW 520i Improvement. Nah, jadi di tahun 2020 ini, ya sebetulnya sudah lama sih, sebetulnya dia Improvement dari 2019 ya, tepatnya di Gias. Si BMW seri 5 ini, dia dapat Improvement untuk yang tipe 520i-nya. Dan yang paling kelihatan itu adalah di bagian depan, itu lampunya. Jadi kalau yang lama itu, lampunya masih kayak LED biasanya, kalau sekarang dia sudah menggunakan LED dari BMW Adaptive LED. Jadi, DRL sekarang sudah model yang heksagonal, lampunya juga sudah bisa adaptif, dan yang paling penting, serinya sudah LED. Karena ini dulu, kalau nggak salah sering dibully ya, karena mobil mahal-mahal, tapi serinya masih halogen yang ada di sisi luar. Kalau sekarang ini sudah full LED semua, untuk grillnya juga dia sudah pakai model yang aktif kidney grill ya. Jadi kalau misalnya lagi mati kayak gini tuh dia, grillnya yang nutup. Kalau misalnya si mesin butuh udara tambahan buat radiator atau kompresor AC, nanti dia akan terbuka secara otomatis. Di bagian depan itu juga ada sensor parkir 4 titik, dan di bagian bawah itu juga kayak ada list water silver, dan di bagian bawahnya itu ada fog lamp LED. Untuk velgnya juga dia modelnya 2-tone ya, silver dan gunmetal. Ini juga bagus, velgnya juga ukuran 18 inci. Bannya menggunakan Pirelli Cinturato P7, yang udah rent flat tire. Ukurannya 245-45R18. Jadi lumayan gede. Tapi untuk rem juga dia masih belum yang rem M ya, kayak di 530i M Sport, tapi udah lumayan gede disc brake-nya. Terus di bagian sini juga ada kayak semacam ventilasi yang beneran bolong ya. Di sini ada lubangnya nih, nanti dia akan keluar dari situ buat menurunkan nilai coefficient of drag. Di bagian spion ini juga ada lampu CN LED-nya di sini. Window line itu udah pake chrome yang warna satin. Atas-bawah ya, di atas sama di bagian bawah. Terus di belakang ini apakah ukurannya beda? Yang di belakang ini 245-45R18. Sama-sama ren flat tire ya. Pirelli Cinturato P7. Di atas itu juga udah pake yang antena syarfin. Lanjut ke belakang. Untuk lampu belakangnya sih, seharusnya sih masih sama ya sama yang 520i sebelum improvement. Jadi lampu belakangnya sih emang udah LED semua ya. Jadi udah bagus gitu ya nih. Kalau misalnya kita lihat ya. Untuk sen-nya itu dia udah LED. Nah kayak gitu. Terus di bagian kanannya itu ada emblem. 520i. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya. Di bagian bawah itu ada reflektor di bagian kiri sama kanan. Dan ada sensor parkir 6 titik di belakang. Jadi total ada 10. Di bagian bawahnya juga ada dual muffler ya. Exit-nya 2. Di kaca belakang dia udah lengkap dengan defogger belakang. Dan ada high-mostop lamp di bagian atas. Dan untuk bagasinya juga dia sekarang sudah power backdoor. Nah. Untuk bagasinya sendiri sih sebetulnya gak ada perubahan sama yang sebelum improvement. Dia masih super lega. Di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan yang bisa ditutup. Ada tempat penyimpanan yang terbuka dengan jaring. Dan ada tempat penyimpanan yang terbuka lagi di sebelah kanan. Tapi dia gak ada power outlet ya di belakang. Di bagian sini juga ada tempat kayak buat naro segitiga pengamannya khas BMW gitu. Dan ya kita tutup aja. Oke. Sekarang kita lihat ke ruang mesin. Nah untuk ruang mesinnya. Dia menggunakan mesin 2000 cc. 4 silinder dengan teknologi twin power turbo. Tenaganya untuk yang versi 520i ini 184 hp. Dan torsinya 290 Nm. Jadi walaupun dia mesinnya sama seperti 530i. Dia sedikit dikurangin ya. Sebetulnya 530i yang mesinnya itu di tune up lagi tenaganya. Dan untuk transmisinya dia menggunakan transmisi 8 speed automatic torque converter ke roda belakang. Dan di khasnya BMW juga dia kan ultimate driving machine ya. Dia ada ini ya kayak semacam strut bar gini. Atau strengthening beam buat memperkuat fasis. Dan kapas ini juga ada pakai hidrolik. Dan ada bonnet insulationnya juga. Oke. Yuk langsung kita tutup aja. Dan sekarang kita lihat ke dalam. Nah untuk handle-nya juga dia udah menggunakan handle yang ada smart entry-nya juga ya. Untuk di bagian dalam juga. Interior-nya udah pakai jok kulit loh pastinya. Dan di bagian sini tuh ada pengaturan ya. Bisa maju-mundur. Bisa diklaim juga secara elektrik. Tapi dia nggak ada like extension gitu ya. Kayak di seri 3. Dan langsung kita masuk aja. Oke. Nah untuk di bagian dalam. Ini juga masih berasa mewah. Untuk pengaturan sendiri juga ini bisa tilt telescopic secara elektrik ya. Nah untuk siri sendiri dia pastinya udah lapis kulit dong. Di sini juga kulitnya lumayan halus. Di tengah ada klassen dan airbag. Di sebelah kiri ini juga ada tombol untuk cruise control serta speed limiter. Di sebelah kanan itu ada keyboard volume, ganti mode, ganti track. Terus ada angka untuk telepon serta ada voice command-nya juga. Di belakang ini juga ada pedal shift. Di kanan sama di kiri. Ada ini juga tuas scene. Ada tombol ini juga nih. Kombo komputer atau MID sama auto high beam. Yang sebelah kanan ini ada tuas untuk wiper dan dia juga sudah auto wiper ya. Untuk gas cluster sendiri juga dia udah pake yang full TFT display. Sebetulnya yang versi pre-improvement juga udah pake. Cuma dia gak ada bezel yang kayak ring gitu lagi ya. Jadi ini udah bener-bener full layar ini bisa dipegang. Dan kalau kita ganti mode berkendara juga dia bisa ganti-ganti latarnya. Kayak sekarang lagi di mode comfort, kalau di ECO Pro dia jadi biru. Dan kalau misalnya lagi di sport mode dia jadi merah yang sangat racing. Seperti itu. Di MID-nya sendiri itu juga lumayan lengkap ya. Di sini ada feel gauge sama ada range. Di sebelah kiri ada spirometer, ada takometer dan ada jam digital. Jam analog di atasnya, ada temperatur darah luar dan ada temperatur mesin. Untuk MID-nya ada di bawah. Ini ada indikator kayak pintu terbuka atau apapun. Ada odometer sama trip. Ada instant feel consumption sama indikator untuk efficient dynamic-nya. Ada kecepatan rata-rata sama konsumsi BBM rata-rata dan kosong. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ini juga. Ada strip ambient light di sini. Ventilasi AC bisa dibuka tutup sama ada strip warna silvernya di sini. Ada pengaturan lampu. Dia sudah auto headlight ya. Ada lampu senja, lampu utama dan lampu utama. Terus ada fog lamp depan, fog lamp belakang. Ada knob untuk mengatur interior brightness. Dan ada parking light kanan-kiri. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan yang... Ini sudah pakai blue-due ya, ditutupnya. Di bagian sini juga ada tuas kap mesin khas BEMO yang... Harus ditarik dua kali buat buka kap mesinnya. Jadi pas kita di depan itu nggak perlu menarik-menarik ini lagi ya LED-nya. Untuk pedal juga ada pakai pedal yang organ. Di sebelah kiri juga ada footrest-nya ya. Ini sayangnya kehalangan karpet. Di bagian door trim ini juga. Dia soft touch. Di sini soft touch. Di sini soft touch. Ada jahitan warna hitam sih ya di sini. Ada panel warna piano black juga di sini. Dan ada ambient light lagi di sini nih. Terus di candle dia silver. Ada central locking. Ada twitter. Dan ada ini juga ya. Tombol untuk memori seat. Ada dua slot. Terus ada tombol untuk pelipatan spion. Ada oh lau top for window. Window lock. Dan ada tombol untuk membuka tirai belakang. Yang bisa kita lihat dari sini nih. Jadi udah elektrik ya. Terus di bagian sini ada speaker lagi. Ada tombol pembuka bagasi. Dan ada door pocket. Sama ada cup holder. Di bagian bawah juga ada silpred warna silver. Dengan logo BMW. Di atas ini ada sun visor. Dengan vanity mirror. Yang ada lampu riasnya. Terus ada card holder di bagian sini. Di atas ada grab handle penggemudi. Dan ada seat belt. Tapi belum ada head adjusternya ya. Dia pasti sudah ada side curtain airbag. Di tengah. Untuk spion dia sudah menggunakan. Spion auto dimming. Di bagian tengah sini juga dia ada lampu interior yang. Nyalanya itu bagus ya. Lumayan mewah kayak. Magic carpetnya si. BMW seri 7. Dan ada. Lampu baca kanan. Lampu baca kiri. Serta ada tuas untuk ini ya. Membuka sunroof. Nah yang. 520i improvement ini juga udah. Dapet sunroof ya. Dia udah auto buka tutup. Dan ada tirai nya juga nih. Buka juga secara elektrik. Nah seperti itu. Di bagian tengah. Dia juga. Udah pake. I drive seri 6. Yang. Udah pake touchscreen juga ya. Pengaturannya. Disini ada input media radio. Dia ada. FM, AM. Ada. koleksi musik. Dan dia juga ada. Built-in hard drive ya. Sekitar 20GB kalau gak salah. Jadi kalau misalnya kita masukin. Ini udah. Kita masukin CD. Atau masukin USB. Dia akan kayak tersimpan secara otomatis. Ada communication. Kayak sambungan telepon lah pokoknya. Terus ada navigasi. Sayangnya belum ada SD card nya. Terus ada. Sebentar. Ini ada. Ini juga ya. BMW Connector Drive. Dan ada. Settingan kendaraan. Kayak pengaturan lampu. Ini untuk pengaturan interior. Dia ada ambient light. Yang warnanya juga bisa diatur. Ada. Merah tua. Terus ada. Putih merah tua. Ada orange. Ada putih. Ada biru. Terus ada hijau. Dan ada ungu. Jadi ada banyak ya. Terus di. Bagian tadi tuh ada pengaturan untuk kayak. Kecerahan ya. Mau terang atau redup. Dan. Bisa di dim. Kalau lagi malem. Di bagian sini juga ada. Buat settingan lampu-lampu luar. Kayak. Triple turn signal. DRL. Solotan lampunya juga bisa difokusin ke. Setir kiri atau. Setir kanan. Ada welcome lights nya juga. Dan ada follow me home. Terus ada settingan. Kunci dan. Spion. Atau kayak central lock. Dan. Auto folding mirror gitu-gitu. Ada speed warning. Terus ada. Ini juga kayak. Attention assist. Jadi kalau misalnya. Kita udah kelamaan nyetir. Dia akan kayak ngasih tau. Untuk istirahat gitu loh. Terus ada settingan parkir. Nah dia juga udah ada auto parking ya. Ada park assist. Dan ada. Ini juga. Partition control. Yang ada rem daruratnya. Jadi kalau misalnya. Kita lagi. Parkir. Terus kayak ada. Kita mau ngedeketin ke tembok itu. Dia akan intervensi rem darurat. Jadi kalau misalnya kita ada. Lagi diparkirin di Indomaret. Terus ada kayak tukang parkir. Yang terlalu mepet. Dia akan otomatis nge-rem. Dan ada ini juga ya. Tombol mode berkendara. Konfigurasi untuk. Sport individual. Bisa diatur steeringnya. Mesinnya dan transmisi. Atau settingan untuk Eco Pro. Kenyamanan suhu ini juga bisa diatur. Untuk. Sikulasi udara otomatis. Jadi dia akan ngedeteksi. Kalau misalnya di luar itu terlalu banyak polusi. Dia akan nutup. Dan ada suhu untuk. Atas ya. Suhu. Ventilasi yang ini nih. Jadi kayak dia bisa. Lebih dingin atau lebih panas. Dari settingan yang kita atur. Dan ada buat. Masing-masing. Jadi buat suhu pengemudi. Suhu penumpang itu bisa beda. Dan ada auxiliary ventilation. Jadi kayak ada timer gitu loh. Pas kita udah balik ke mobil. Habis kita parkir itu dia bisa. Dingin. Dan ada ini juga nih. Tuh. Untuk settingan iDrive. Dan ada. Settingan handphone. Kayak buat sambungan. Konten menu utama. Pengemudi. Profil pengemudi. Status kendaraan juga bisa di cek. Ada. Time pressure warning system. Effort only. Check control. Ini kapas ini tadi belum rapat. Dan ada. Kayak pengingat service gitu ya. Ada teknologi interaktif. Buat. Efficient dynamic. Kita bisa lihat kayak. Mesinnya ada lagi apa. Dan ada fuel consumption. Sama berapa lama. Stop startnya itu udah aktif. Dan ada. Sports display. Nah dia juga bisa lihat nih. Berapa daya dalam. Satuan kilowatt. Dan. Berapa torsi dalam satuan newton meter. Pas kita. Berkendara. Terus ada. Info berkendara. Kayak on board komputer. Dan ada trip komputer juga. Sebetulnya kurang lebih sama ya. Trip A trip B gitu lah pokoknya. Dan ada buat. Buku manual. Dan kalau disini juga ada animasinya. Kalau misalnya kita. Masih bingung gitu ya. Dia ada animasinya gitu loh. Nah ini kalau kita play. Kalau nggak mau ya. Nah ini kita mulai. Coba. Ini salah satu animasi gitu loh. Kontrol stabilitas dinamis. DSC. Mencegah slipnya roda penggerak. Dan mendeteksi kondisi berkendara. Yang tidak stabil. Ketika berbelok tanpa DSC. Dan tidak dengan kecepatan yang disesuaikan. Kendaraan dapat rusak. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada animasi. Kalau misalnya kita masih bingung sama. Fitur-fitur BMW ini ya. Kayak ada auto high beam. Adaptive headlights. Fungsi stop start. Cruise control. Terus ada gesture control. Jadi dia punya. Ini ya tuh. Kita bisa gedein. Atau ngecilin volume dari. Gerakan tangan. Comfort access. Sensor parkir. Parkir otomatis. Kamera mundur. Indikator ban kempis yang. Banyak banget. Jadi kurang lebih. Ini salah satu. Infotainment. Di. Mobil modern yang. Paling. Intuitif ya. Lanjut ke bawah. Dia ada ventilasi. AC buat pengudi dan penumpang. Masih-masih bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard. Yang khas mobil Europa. Tombol juga kedip. Di sebelah kanan sini juga ada tombol. Untuk start-stop engine. Dan ada. Buat matiin auto stop start. Biar. Mesinnya tuh gak mati. Kalau misalnya lagi di lampu merah. Bahkan. Banyak orang yang gak suka ya. Kadang. Kalau gue sih suka. Di bagian sini juga ada tombol. Untuk kayak buat. Atur. Volume. Atau buat matiin layar. Dan di bagian sini ada tombol mode. Band. Dan ada preset radio. Yang dia juga ada. Pas sensitif ya. Jadi belum kita pencet aja. Dia udah tau. Jari kita lagi ada dimana. Ada tombol untuk next track. Input CD disini. Tombol jacknya disini. Dan untuk ACnya dia sudah dual zone. Bahkan gak cuma dual zone suhunya ya. Fan speednya juga dual zone. Jadi tuh. Temperatur atau fan speed kiri tuh bisa lebih kenceng. Dan bisa dimatiin juga. Kalau misalnya kita. Cuma nyetir sendiri aja. Biar lebih. Irrit BBM juga kan. Dan ada menu juga. Ini buat menu. Tadi ya untuk settingan. AC. Ada. Temperatur pengemudi disini. Temperatur penumpang disini. Dan masing-masing itu punya. Arah AC. Bisa ke muka. Ke defroster depan. Ke kaki gitu ya. Udah. Basic. Dan ada buat. Sing. Jadi single zone. Jadi sama. Settingan kanan kiri. Sirkulasi udara. Mode AC. Yang sebelah kiri ini. Untuk defogger belakang. Max defroster depan. Max AC. Dan arah. AC untuk penumpang kiri. Ada. Ini juga ya. Auto climate control. Untuk masing-masing zona. Dan. Di bagian bawah sini. Juga ada. Tempat penyimpanan lagi. Yang di dalamnya ada ambient light warna biru. Ada port USB disini. Dan ada dua buah cap holder. Serta ada. Port. Lighter. Atau 12 volt. Untuk transmisinya tadi. Dia udah menggunakan transmisi. 8 speed talk converter. Otomatis. Dan. Dia juga udah pake model joystick. Biasanya pencet unlock. Buat. Pindahin dari P ke drive. Terus ada. Bisa digeser juga. Kalau kita udah di drive. Bisa digeser ke kiri. Untuk. Manual mode. Atau sport mode. Dan kalau manual mode. Itu juga bisa diganti gigi dari sini ya. Turun gigi ke depan. Tarik gigi ke belakang. Dan bisa. P nya dari. Tombol P disini. Di sebelah kanannya. Ada tombol untuk mematikan. DTC dan DSC. Dynamic traction control. Serta. Dynamic stability control. Ada mode berkendara juga disini. Ada. Eco pro. Terus ada comfort. Dan ada sport mode. Di bagian sini juga ada tombol untuk. Sensor parkir. Nah ini juga dia keren ya. Kalau. Sensor parkir tuh kayak ada. Grafiknya gitu loh. Dimana. Penghalangnya itu lagi ada. Geraknya. Jadi kalau misalnya ada. Orang yang gerak-gerak itu. Kadang bisa. Gerak gitu tuh. Di sebelah kiri lagi ada orang yang. Lagi jalan. Tuh. Dia kayak gak bisa lihat. Dimana. Halangannya. Dan ada. Buat. Kamera mundur. Bahkan kamera mundur juga. Bisa lihat tuh kayak. Berapa jarak antara. Penghalang di belakang. Jadi bener-bener. Dia kasih tau lah. Jaraknya berapa. Di. Belakang tuas transmisi ini ada. Electronic parking brake. Serta. Auto hold. Dan di sebelah kiri juga ada. Knop untuk. Pengaturan iDrive nya ya. Dia ada. Knop disini buat. Scroll kanan kiri. Bisa geser kanan kiri. Depan belakang. Ada shortcut ke menu utama. Buat. Ke home. Dan shortcut ke media. Communication. Ke peta. Dan navigasi. Ada tombol back. Sama ada tombol option. Di tengah sini juga ada. Amrass yang ini. Soft touch karet ya. Dan ada. Tempat penyimpanan lagi. Di bawahnya. Yang di dalamnya itu ada lampu. Di sini lampu LED. Serta ada. Power outlet di sini. Sama ada. Ini apaan ya. Oke. Dummy button gitu mungkin. Dan di sebelah kiri. Itu juga ada. Lece. Ini ya. Glove box. Ini di dalamnya udah pake bluru. Dan di dalamnya juga udah ada lampunya. Di dashboard ini juga ada list warna silver. Dan ada kayak panel piano black gitu ya. Yang super mewah. Walaupun ini yang 520i. Oke. Oke. Sekitu aja untuk di bagian kabin depan ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke. Sekarang kita lihat ke kabin belakang ya. Nah. Oke. Untuk di kabin belakang ini. Ini adalah. Di belakang posisi mengemudi gue ya. Gue tingginya. 170 cm. Dan masih ada sekitar. 5. 6. 7 jarian ya. Jadi. Lega banget. Bahkan ini ya kayak. Seri 5 standar gitu kan. Gak kayak seri 5 long wheelbase. Kayak di. Cina gitu misalnya. Ini udah lega banget. Di belakang. Jog depan itu juga ada. Seatback pocket. Dan di belakang center console. Ini ada ventilasi AC. Dengan pemilihan. Suhu yang. Bisa diatur juga. Panas dingin ya. Dan anda buat. Buka tutup AC di sini. Ada kayak 2. Storage kecil yang di bagian bawahnya. Itu lebih dalam ya. Kayak bisa buat naruh handphone gitu. Dan ada power outlet. 12 volt di bagian sini. Serta karena. Si seri 5 ini penggerak belakang. Dia ada gundukan. Jadi ini untuk. Driveshaftnya ke garan belakang. Untuk di. Pintu belakang. Ini juga. Dia. Soft touch di atas. Soft touch di tengah. Di bawah. Sampai sini juga dia. Soft touch karet ya. Di bagian bawah ini ada door pocket sama cup holder. Ada. Grab handle buat tutup pintu. Dan ada handle warna silver. Di bagian sini juga ada panel warna piano black. Dan tadi ada ambil light yang. Cantik banget. Ada switch for window di sini. Dan. Untuk kacanya juga dia ada. Tirainya ya. Bahkan gak cuma tira yang kaca gede doang. Di kaca kecil ini. Itu juga ada. Tuh. Jadi ini bisa ketutup. Lumayan lah. Walaupun gak kayak seri 7 yang elektrik. Tapi ini udah. Bagus banget. Ada. Grab handle. Dan ada gantungan juga. Di pilar B juga ada gantungan lagi. Begitu juga di sebelah kiri. Di tengah. Ini ada lampu. Interior yang bisa diatur. Terangnya. Terus ini untuk nyalain lampu. Baca kanan kiri. Dan bisa dimatiin. Dan ada ambient lightnya juga di bagian sini ya. Untuk di. Jendela kiri itu juga sama persis. Ada tiranya. Bahkan sampai jendela belakang. Tadi ya dia ada. Tira yang elektrik. Jadi kalau yang di. Seri 5 ini. Cuma yang belakang yang elektrik. Kalau seri 7 kan. Kiri kanan belakang itu bisa. Elektrik. Headrest juga. Adjustable. Bisa diatur. Naik turunnya. Dan ada yang. Ini juga ya. Headrest penumpang tengah. Dan ada tombolnya di boot. Buat ngelipet. Di sini. Tombol. Kecil gitu. Dan kalau di tengah. Ini gak ada orang. Ini bisa diturunin. Buat menjadi armrest. Yang ada. Ininya. Dua buah cup holder. Nah di. Bagian sini tuh kayak ada semacam. Pegangan gitu ya. Mungkin kayak. Orang ngiranya kayak. Wah bisa dibuka nih. Ternyata ini gak ada. Jadi ini bener-bener armrest. Gak ada. Storage yang. Tersembunyi gitu. Subboard. Udah lengkap ya. Tiga titik semua. Dan ada input isofix. Buat naruh. Kursi bayi di. Jok kiri sama di jok kanan. Dan hampir lupa. Untuk headrest depan itu juga. Dia adjusternya. Ini ya. Dari sini. Di sini. Di sini. Tombolnya tuh bisa dimajuin. Jadi gak cuma pengaturan. Naik turunnya aja. Ini juga bisa di adjust. Maju mundur. Oke. Oke. Cukup segitu aja. Untuk di bagian interior. Dari. Si BMW. 520 ini. Yuk. Kita keluar aja. Oke. Oke. Cukup segitu dulu. Untuk review dari. BMW 520i Improvement. Tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada soal kata-kata. Tidak menyampaikan review. Dan tadi ya. Mobil ini lagi ada di. BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak persennya. Bisa lihat di description. Yang ada di bagian bawah ya. Oke. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Sampai jumpa. Lui. Terima kasih.